My feet, step in style, walk in wellness. Nah ini dibuktikan dengan hasil MK tadi. Potensi kota kosong semula dalam perkiraan kita itu ada sekitar 140 sampai 150 kabupaten kota yang potensial kota kosong. Tapi dengan perubahan kota kosong ini maka besaran kota kosong itu akan sangat berkurang drastis. Artinya bahwa akan banyak suara rakyat yang terselamatkan ya karena hitungannya tidak cuma berdasarkan komposisi kursi saja. Tapi komposisi perolehan suara sehingga partai-partai yang tidak memiliki wakil di DPRD juga berpotensi untuk bisa mengajukan ya. Tapi ini nanti secara hukum bisa jelaskan sama Pak Roni lebih detailnya. Tapi bacaan sementara kita seperti itu dan kita menganggap bahwa semua skenario-skenario yang kita duga akan berdampak buruk pada bangsa ini sepertinya tidak akan bisa dijalankan semudah kemarin dengan adanya keputusan MK ini. Kira-kira seperti itu. Di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya